Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Zia Jiwa Salam Zia Jiwa kali ini Bang Jai akan membahas kembali tentang halusinasi bahwa orang dengan gangguan jiwa seringkali mengalami halusinasi nah kenapa sih sampai mengalami halusinasi bagaimana mengenalinya dan bagaimana cara mengatasinya akan saya bahas disini walaupun di video-video sebelumnya Bang Jai sering membahas tentang halusinasi tidak ada salahnya saya bahas kembali supaya jauh lebih paham nah tentu jangan lupa tonton sampai akhir dan berikan subscribe yang belum subscribe berikan like serta komentarnya nah sekarang apa sih halusinasi itu yang pasti halusinasi itu adalah adanya gangguan ya di persepsi sensorinya dia bagaimana orang mempersepsikan terkait dengan apa yang dia tangkap gak ada stimulus, gak ada rangsangan, gak ada objeknya tapi di persepsikan ada ya misalnya gak ada orang di depannya tapi dia berpikir ada orang yang ngajak bicara dan dia melihatnya ya berarti halusinasi penglihatan dan dia mendengarnya ada yang ngajak ngomong itu halusinasi pendengaran nah kadang-kadang juga merasa mencium sesuatu atau merasakan sesuatu yang aneh di lidar atau ada sesuatu yang menggerayangi, menggelitiki tubuhnya, kulitnya itu semua adalah jenis halusinasi walaupun ada juga jenis halusinasi yang palsu misalnya ada beberapa ODPC itu mengelola ada bisikan di hati ya padahal kan harusnya sumbernya panca indera kan tapi ini tidak justru di hati ya itu yang dimaksud halusinasi palsu atau false hallucination nah tentu ada juga yang sebenarnya dia melihat sesuatu tapi di persepsikan berbeda kalau tadi kan tidak ada ya objeknya tapi di persepsikan ada kalau ini memang ada tapi di persepsikan berbeda misalnya melihat orang tapi kelihatannya ular, babi hutan sehingga dia ambil parang dan ditebas di lehernya nah itu kan ada ilusi namanya ya atau seolah-olah melihat asbah itu dilihatnya seperti jeruk makanya digigit atau roti itu seringkali terjadi kayak gitu nah kemudian adanya perubahan atau gambuan dalam persepsi sensorik ini yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan atau kecemasan ya mengapa bisa terjadi banyak faktor ya bisa saja ada faktor fisik ya misalnya nih ada perubahan dalam pengaturan suhu jadi suhunya sangat tinggi sekali sehingga mengalami halusinasi ya bisa atau mengkonsumsi obat-obat terlarang atau obat-obat yang halusinogen atau merangsang halusinasi ada juga sehingga mengalami halusinasi atau bisa jadi ada penyakit infeksi ya yang menginfeksi di otaknya sehingga mengalami halusinasi bisa saja atau ada benjolan di otak sehingga mempengaruhi persepsinya atau pencerapan panca indranya itu berubah ya bisa saja ya jadi banyak faktor ya itu dari fisik itu baru ya nah kemudian dari psikologis bisa saja karena faktor cemas ya faktor cemas ini karena kalau orang cemas itu nggak nyaman itu bisa memicu terjadinya halusinasi ya semakin parah halusinasi kecemasannya biasanya semakin meningkat dan semakin menjadi panik ya kemudian ada juga yang halusinasi ini sebelumnya ada pikiran yang salah atau waham ada memang dia curiga sama orang lain tidak suka sama orang lain dipikirkan terus sehingga cemas kecemasan ini yang akhirnya memicu terjadinya halusinasi seolah-olah di dunia nyata pun begitu dan sudah terjadi sehingga siap orang yang didatangi dianggapnya musuh dianggapnya mau merebut rumahnya sehingga diusir teriak-teriak marah-marah nah ya itu tentu apa namanya bentuk dari halusinasinya ya bisa saja identik ya isi halusinasinya itu mirip dengan apa yang dia pikirkan sebagai waham tadi atau delusi ya nah kemudian bisa saja karena faktor lain kecapean atau kelelahan ya kurang tidur itu juga bisa ya akhirnya berhalusinasi ya atau banyak aktivitas banyak kerja ya akhirnya kelelahan ya banyak sekali kasus ODGC dia dilalah ke obatnya itu tidak rutin atau sudah tidak minum dia dapat apa permintaan tetangganya mau hajatan dia bantu 3 hari 3 malam istirahatnya kan kurang itu ya pasti kelelahan kan sehingga akhirnya dia kampul lagi dengan mendengar suara-suara akhirnya dirawat lagi itu banyak sekali ya dia tidak ada masalah ya tapi kondisi fisiknya yang membuat dia begitu jadinya kemudian makan tidak teratur nah ini ketekor ya pikirannya tekor jadi mudah cemas mudah khawatir ya nah makanya makan pun harus teratur karena kalau tidak ya glukosa atau gula yang harus digunakan untuk berpikir untuk otak itu tidak dapat sempurna sehingga akhirnya jadi pusing gampang cemas dan sebagainya nah juga karena memang ada faktor apa masalah ya ada masalah ada masalah psikologis yang terjadi sehingga ya akhirnya terjadilah yang namanya halusinasi nah bagaimana orang mengenalinya sebenarnya yang paling sederhana itu ya kenali dia menyendiri melamun diajak ngomong gak nyambung termenung ya bengong tatapan matanya kosong diajak ngomong udah disentuh saja tetap saja dia gak bergeming nah di dunianya sendiri itu bisa jadi dia menikmati halusinasinya bisa jadi kan dia masih ragu juga bahwa ini benar atau tidak sih gitu kan nah kemudian juga kalau sudah bicara sendiri tertawa sendiri marah-marah sendiri gak ada sebab marah-marah ya udah jelas itu pasti ada halusinasinya apalagi dia udah beri lagunya aneh mundar-mandir wajahnya tegang ya teriak-teriak ngomel-ngomel ya atau apalagi sudah ngeluh bahwa saya mendengar sesuatu saya diperintah orang nah itu udah beda lagi itu berarti sudah benar-benar oh ya ini mengalami yang namanya halusinasi nah hal yang lain sebenarnya gampang ketika makan ketika mandi ya itu gak fokus gak konsen sehingga gak benar gitu kan nah ditambah lagi kalau diajak ngomong itu biasanya ngelantur gak nyambung gitu ngacok ya karena dia kan kadang-kadang ikut alur pembicaraan kita kadang-kadang ya dengan alamnya dia sendiri ya nah sekarang apa yang perlu dilakukan tentu kan ada banyak pendekatannya nah tentu kalau pendekatan obat sudah jelas obat yang diberikan itu kan obat antipskotik ya untuk juga mengurangi kejala psikotik khususnya halusinasi sehingga kalau obat itu rutin sebenarnya ya cukup bisa membantu ya mengurangi paling tidak ya kalau tidak bisa hilang ya mengurangi halusinasi yang dirasakan ya sehingga berkurang intensitasnya kemudian juga lingkungan lingkungan itu dibikin senyaman mungkin jangan sampai menimbulkan kecemasan ya seaman mungkin ya serapi mungkin sebersih mungkin supaya apa supaya tidak memicu terjadinya halusinasi dan kalau misalnya dia memang banyak diam tidak ada kegiatan orang di sekitarnya bisa menyapa bisa ngajak ngobrol singkat tapi sering supaya dia tidak terhanyut dalam alam pikirannya sendiri ya nah ini penting sekali untuk dilakukan keluarga-keluarga yang memang ya mempunyai ODGC di rumahnya dan mengalami halusinasi ya berbagi dengan keluarga yang ada di rumah itu untuk menyapa ya dan yang penting lagi melibatkan dalam kegiatan yang ada di rumah itu jangan yang penting tidak mamuk ya yang penting tidak marah-marah nah berikutnya tentu juga kalau pernah dirawat pasti pernah diajari menghadik ya mengusir isi halusinasinya ya pergi-pergi saya mendengar kamu kamu suara palsu di ulang-ulang atau baca istighfar atau doa di ulang-ulang itu bisa memutus habis itu apa ya ingat kalau memang saatnya minum obat ya segera minum obat kemudian kalau memang obat baru saja diminum tetap halusinasinya muncul dan belum mau tidur cari ada orang lain gak di rumah itu kalau ada ajak ngobrol cerita untuk mengalahkan halusinasinya kemudian kalau memang gak ada orang ya kenali itu jam berapa sekarang apa saja yang bisa dilakukan dan pantas untuk dilakukan di jam-jam itu ya susunlah 3-4 kegiatan masing-masing kegiatan lakukan kurang lebih 20 menit atau 15 menit jadi nanti jatuhnya 1 jam sampai 2 jam akan berkegiatan dengan fokus dan konsentrasi pada akhirnya halusinasinya hilang walaupun ada beberapa halusinasi yang tidak hilang karena memang ada faktor yang mungkin ada kerusakan di otak ataupun ada sesuatu dulu waktu kecil misalnya kejang demam atau kecelakaan kegiat otak sehingga kadang-kadang itu gak hilang gitu kan ya sehingga cukup berkurang saja yang penting halusinasinya itu tidak sampai mengganggu aktivitas hariannya tidak sampai mengganggu tidurnya tidak sampai mengganggu upaya-upaya untuk merawat diri ya nah tentu kalau memang halusinasinya itu tidak hilang masih ada terus atau kadang-kadang muncul yaudah kita terima saja bahwa itu bagian dari hidupnya bagian hidup dari kode kicik nah kemampuan menerima inilah yang membuat hatinya jadi tenang bersyukur bahwa tidak separah yang dialami orang lain kalau berharap terus hilang 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 dan hilang sementara banyak faktor yang membuat halusinasinya itu tetap bertahan ya cemas cemas ini yang jujur akan memperparah tambah lagi males kegiatan kalau ada apa-apa tidak cerita ya tidak disampaikan ke orang lain dipendam sendiri ya sudah lengkap lah sudah gimana mau hilang ya berkurang saja enggak makanya untuk mengatasi halusinasi ini bagi semua mungkin penyintas atau survivor ODGJ tolonglah kalau memang halusinasi yang dialami tidak tidak hilang ya pastikan saja bahwa lebih parah sebelumnya atau lebih ringan dari sebelumnya kalau lebih ringan ya syukuri pastikan bahwa yang penting tidak mengganggu aktivitas hariannya ya ya kalau pun masih muncul ya sudah itu wajar karena penyebabnya juga banyak ya enggak satu ya walaupun sudah minum obat ya masih ada ya bisa saja masih mengalami tapi saya yakin intensitasnya beratnya tidak sampai mengganggu lah aktivitas hariannya ya sehari-harinya enggak mengganggu tidurnya ya jangan sampai justru malah putus asal sudah minum obat halusinasinya masih ya akhirnya memutuskan berhenti buat apa minum obat nah itu sama saja ya membuat semakin tidak tepat semakin parah halusinasinya ya tapi kalau sudah menerima ya sudah obat sudah diminum aktivitas sudah dilakukan kemudian bergaul sudah ya tinggal syukuri saja tidak seburuk apa yang dialami orang lain nah tinggal bagaimana kita melakukan hal-hal positif yang menunjang supaya kita tidak mudah cemas tidak mudah memikirkan yang aneh-aneh ya itu kira-kira yang bisa harus disampaikan terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika mengalami alusinasi ya semoga manfaat bagi penyintas atau survivor ODGC silahkan menggunakan konten ini untuk menolong diri Anda sendiri ya sampai jumpa sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati